Perhatian, video ini mengandung konten yang akan membuat anda semakin cerdas Mohon maaf, setelah ini ketidaktahuan anda akan menjadi gila Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, udah lama gue gak bikin video nih Dan kali ini gue akan ngejawab pertanyaan terkait dengan hukum alkohol Karena kan sekarang ini lagi merebak virus corona Dan teman-teman dari kesehatan, tim kesehatan, dokter lah atau apapun itu, repotaker dan lain-lain Mereka berusaha untuk memberikan semacam perlindungan Jadi banyak yang mencoba untuk membuat hand sanitizer sendiri Dan disitu terkandung alkohol di dalamnya Pertanyaannya adalah Gimana nanti hukumnya Kalau orang pakai hand sanitizer Yang mengandung alkohol Solatnya sah atau enggak Alkohol itu suci apa najis sih? Kalau misalnya alkohol itu najis Berarti nanti solatnya bermasalah kalau pakai itu Nah, gimana jawabannya? Simak jawaban gue berikut ini Jadi, untuk menjawab pertanyaan tentang hukum alkohol Yang pertama kita mau menjawab pertanyaan Apakah alkohol itu najis atau suci? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini Gue udah baca beberapa artikel Dan ternyata Alkohol itu bisa dibuat dari beberapa sumber Misalnya dari makanan-makanan atau buah-buahan Atau pohon-pohonan Yang mengandung gula Seperti tebu dan lain-lain Bisa juga diambil dari jagung Yang gue baca ya Dari kentang Kemudian juga bahkan dari Kayu kalau nggak salah Nah, tapi ada juga Bahan-bahan untuk bikin alkohol Dari benda najis Itu seperti kotoran sapi Atau mungkin ya, mungkin Gue nggak tahu nih benar apa nggaknya Ada bahan-bahan pembuatan alkohol Mungkin dari babi Nah, kalau kita telusuri Dari bahan pembuatan alkohol ini Seandainya alkohol itu dibuat Dari bahan-bahan yang tidak mengandung najis Maka kita bisa katakan Alkohol itu hukumnya suci Ya Tapi kalau misalnya alkohol itu dibuat Dari benda najis Seperti kotoran sapi tadi Ya, maka alkoholnya jadi najis Nah, makanya Lo yang mencoba untuk bikin hand sanitizer Cobalah pilih alkohol-alkohol yang Memang sumbernya bukan dari benda-benda najis Itu akan aman Cuma masalah kedua Berikutnya adalah Ketika alkohol itu Sudah jadi Karena alkohol itu cairan Masalahnya alkohol itu memabukan Nah, status minuman atau cairan Yang memabukan Itu disebut daun komer Dan komer itu najis Gitu Jadi masalah yang kedua ini adalah Ketika alkohol itu Menjadi zat yang memabukan Dan dia berbentuk cairan Maka dia disebut dengan komer Dan masalahnya adalah Setiap komer itu najis Tidak peduli dari bahan yang Suci kah Dari bahan yang najis kah Apalagi ya Yang suci pun ketika sudah berubah Menjadi komer Itu jadi najis hukumnya Kan kita tahu ya Komer itu ada yang dibuat dari perasaan anggur Anggur suci Tapi ketika sudah menjadi komer Dan memabukan Maka cairan perasaan anggur itu Najis jadinya Nah, alkohol Statusnya begitu juga Sudah membendanya benda cair Dia itu memabukan Maka Dari manapun sumber Bikin alkohol itu Kalau dia sudah menjadi cairan yang memabukan Maka disebut dengan komer Dan hukumnya najis Ya, terus gimana dong? Nah Masalah selanjutnya adalah Ketika ada benda najis Yang dipergunakan untuk pengobatan Nah Ada batasan-batasan yang diperbolehkan Kita menggunakan benda-benda najis Terutama untuk pengobatan Jadi Ada kaedah dalam kaedah Al-Quaidul Hamas Dalam ilmu sulfiq Al-Quaidul Hamas Satu kondisi darurat Itu bisa Membolehkan Yang diharamkan Seandainya pun Kita hukumi bahwa alkohol itu najis Tapi kalau memang diperuntukkan Untuk pengobatan Sesuai dengan kadar ketentuan Yang ditetapkan oleh pakar-pakar kesehatan Maka gue rasa Ini bakal dimakam Jadi Diperbolehkan Menggunakan benda najis Untuk bikin obat Selama kadarnya gak berlebihan Gitu Apakah jawaban gue ini Ngada-ngada? Ternyata enggak Ternyata ada pendapat ulama Yang mengatakan bahwa Boleh Membuat obat Mencampur Dari benda najis Termasuk alkohol Tadi kita bikin kesimpulan Bahwa alkohol itu najis Karena dia memabukan Walaupun sumbernya halal Ataupun gak najis Ketika jadi alkohol Maka disebut dengan homer Dan homer itu najis hukumnya Nah Yang mengatakan bahwa Najisnya homer Itu dapat dimaaf Kalau untuk pengobatan Dan sesuai dengan kadar ketentuan Yang ditetapkan oleh pakar kesehatan Itu ada di kitab Apa namanya ini Alfik ala madzahi bil-arba'ah Di sana Dikatakan Di antara Benda-benda najis Yang dimaaf untuk digunakan Artinya boleh Itu adalah benda-benda cair yang najis Termasuk benda cair yang najis Adalah alkohol tadi Nah Kalau digunakan Untuk obat-obatan Dan wangi-wangian Untuk menjaga kualitas keduanya Jadi Kalau hand sanitizer tanpa alkohol Kan Ya gimana gitu Jadi karena Kebutuhan alkohol Untuk Hand sanitizer itu Memang Menjadi bahan pokok Ya diperbolehkan Dan hand sanitizer itu Untuk obat Bahkan untuk parfum pun Untuk parfum Itu masih ada yang bilang Boleh Dalam redaksi Dalam kitab Alfik ala madzahi alba'ah Jadi alkohol Dalam parfum itu Diperbolehkan Yang penting kadernya itu Hanya sekedar Untuk menjaga aroma Ya Jadi bukan Bukan alkohol menjadi bahan dasar Untuk parfum ya Tapi kalau untuk obat Ya Selama itu memang Apa Dalam batasan-batasan Yang dianjurkan oleh pakar kesehatan Maka penggunaan alkohol Walaupun bahannya itu najis Diperbolehkan untuk pengobatan Ada lagi keterangan yang lain Dalam kitab Hasiyah Asyarkawi Ala At-tahrir Ya Disini kata-katanya Wa'amma Lawistahlakatil khomratu Fiddawai Bi'allam yalqolaha wasfun Fala Fala yahrumu Isti'amaluha Kasur fi bakin najasati Hadha In'arafa Au akhbarahu Tabibun adlun Kalau Khomr tadi Al-alkohol tadi kita bilang khomr ya Kalau khomr tadi Bercampur Larut dalam Obat-obatan Dengan sekira-kira Tidak tersisa Karakter-karakter Dari khomr tadi Udah gak bikin mabok lagi Dan lain-lain Maka tidak haram Menggunakannya Ya Seperti penggunaan Najis-najis yang lain Ini juga In'arafa Au akhbarahu Tabibun adlun Tetap harus dalam panduan Dan Arahan dari dokter Yang Pakar di bidang itu Makanya Pembuatan hand sanitizer Menggunakan alkohol Insyaallah diperbolehkan Kalaupun Alkohol itu kita katakan Najis Najisnya dapat dimaafkan Karena ini dalam konteks Obat-obatan Dan tentu Ini harus direstui Atau dikasih Legalitas Oleh orang-orang yang berwenang Yaitu Para ahli-ahli kesehatan Demikian jawaban gue Tentang alkohol Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax